selamat datang di jawab-jawab pertanyaan di channel youtube isnu purnoma oke ini adalah video ketiga ya saya tag berurutan teman-teman oke nah di pertanyaan ketiga ini ini juga satu pertanyaan lagi ya tapi dengan tema molding atau teknik ya ini ya begitu pertanyaan dari Pak Agung mas bagaimana cara membuat bulam lampu oke saya tidak ada bulam lampu ya tapi saya ada botol analoginya hampir sama oke nah ini benda-benda yang sifatnya kayak gini itu pembuatannya menggunakan cara blow molding blow molding kayak gitu ya jadi blow molding itu dia cetakannya itu hanya cetakan negatif saja teman-teman jadi cetakannya negatif terus pertamanya itu gimana ya saya sebutnya ini agak susah sih kalau nggak ngeliat ini nggak ada tampilannya sih teman-teman tapi saya akan ngomong aja sih ya karena ini no cut no edit jadi pertamanya tuh hanya ini ada pipa nih teman-teman ini pipa pipa udara ini pipa yang bisa mengelirkan udara terus disini tuh ada ini ujungnya ini teman-teman nah begini awalnya begini tapi ini bentuknya nggak seperti ini terus ada cetakan cetakannya modelnya menutup gitu mengatup mengatup ini cepet gitu sebentar saya siapkan ini dulu buat meja nah begini nah ini cetakannya mengatup begini terus ini terus ditiup dari sini ditiup dulu nah ini tuh mengembang mengembang sesuai dengan cetakan negatifnya ini begitu semua botol mau botol lagi kayak teman-teman juga pernah ngeliat pembuatan kaca-kaca yang ini itu kan juga ditiup kan teman-teman menggunanya tuh ditiup jadi ada pipa panjang gitu ini ada ujungnya ditiup gitu kan nah teman-teman bisa cek aja nanti kalau nggak langsung blosing aja blow molding proses blow molding itu bagaimana itu seperti itu beda dengan sistem-sistem seperti ini nah ini tuh langsung sistem cor utuh nah jadi kalau sistem blow molding itu resin tidak bisa digunakan resin tidak bisa digunakan cetakan silikon itu juga tidak bisa digunakan begitu jadi kalau ini banyak banget sih ada pertanyaan tentang itu sifat atau membuat bulam-bulam gitu atau botol terutama ada pembuatan botol rata-rata itu pembuatan untuk botol parfum itu banyak banget jadi mungkin bisa terjawab disini sekaligus terangkum dipercaya ini jadi kalau untuk botol-botol itu menggunakan sistem blow molding kita bisa menggunakan cor manual teman-teman nanti kecuali kalau botolnya atau itu sifatnya seperti ini jadi semakin keatas semakin terbuka semakin teratas semakin terbuka itu bisa tanpa ada leher begini yang lebih kecil nah kalau lebih-lebih kecil gini kita sifat ini pakai sistem blow molding tapi kalau begini-begini itu bisa dibalik gini di cor manual dengan dilepas tapi kan dia tidak ada yang kecil disini itu bisa sifatnya seperti ini bisa tapi kalau kaca atau cairan kaca yang dituangkan di cetakan silikon tidak bisa teman-teman kalau cetakan kalau kaca itu kita bisa menggunakan logam gitu atau pasir atau di cetak manual dengan setiup-tiup misalnya ada tata logam sih kalau kaca nah untuk resin ini dia sifatnya cair teman-teman jadi ya cetakannya sudah rigid seperti ini ini kayak gitu-gitu cetakan begitu itu ya dari Bapak Agung Bapak Agung itu sih ini lebih singkat intinya kalau membuat botol-botol atau cipat seperti ini sistemnya blow molding tidak bisa menggunakan cetakan manual begitu ya teman-teman oke begitu jawaban kali ini terima kasih sudah termasuk terutama kepada Bapak Agung yang sudah memberikan pertanyaan tersebut dan jika untuk teman-teman masih ada pertanyaan yang serupa bisa ditanyakan lagi gak apa-apa nanti akan tetap saya jawab kayak gitu teman-teman karena insya Allah sih semakin ditanyain insya Allah saya semakin ingat 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 dan saya juga semakin belajar disini saya tidak menggurui tetapi saya juga ingin mengajak teman-teman untuk belajar bareng bagaimana sih proses-proses pembuatan benda-benda di sekitar kita atau benda-benda yang biasa kita pakai gitu bagaimana prosesnya kayak gitu oke terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini semoga bermanfaat dan selamat melanjutkan aktivitas jangan lupa jaga kesehatan teman-teman Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati